Hai semuanya selamat datang di Tech Blast ID bersama Vakil disini Finally kali ini kita akan kembali ngebahas sebuah webcam karena terakhir kali itu di tahun lalu, tahun 2021 dan di tahun 2022 ini kita akan kembali ngebahas sebuah webcam yang baru aja dikiriman ke gue yaitu dari Rexus sebelumnya gue udah pernah bahas versi yang pertama dari ini ya dan iya gue sih bisa bilang ini lebih worth it dibanding yang pertama tentu saja tapi gue juga bisa bilang ini lebih worth it dibanding webcam yang sekelasnya hmm, pede bener ya? dan ya langsung aja kita mulai videonya, let's go! so this is it, Rexus SYRX03 atau lebih dikenal dengan nama Rexus Alpha 2 untuk harganya ini Rexus Alpha 2 dibanderol di harga Rp330.000an dan hanya webcamnya, cable, dan manual card yang akan kita dapatkan dalam paket pembeliannya pertama, gue suka banget karena webcamnya ini terpisah dengan kabelnya dan kabelnya ini udah menggunakan Type-C dengan panjang 1.8 meter sangat jarang bisa dapet webcam modelan kayak gini di harga Rp300.000an dan kalau ngomongin soal modelannya, Rexus Alpha 2 ini menerapkan bentuk yang serupa dengan yang pertama yaitu bentuk lingkaran yang sempurna desainnya tetap simpel dan Alpha 2 ini juga foldable jadi lebih praktis dan juga efisien penempatan logo Rexus yang terdapat di bagian klip ini nice banget, gak seperti yang di pertama ya dan gue suka banget ya di bagian kameranya ini ring light masih diterapkan juga, tapi kali ini flat, gak nyembul dan tidak melingkari keseluruhan bagian kameranya terus ada yang seperti button disini, ini tuh touchscreen LED yang dimana ya tugasnya untuk mengaktifkan ring light dan ring light pada Alpha 2 ini punya 3 level pencahayaan nah bagian favorit gue terdapat pada lensanya, dimana di bagian lensanya ini terdapat aksen circle line dan ini bagus banget, jadi gak kosong kelihatannya karena di Alpha 1 itu kosong banget ya dan Rexus kali ini menetak desain webcamnya jauh lebih bagus dan lebih keren dan soal bulat quality-nya, ini menggunakan material plastik ABS finishing-nya sih udah bagus, ini juga solid banget dan gue sih takjubnya disini di bagian dasarnya karena ini menggunakan bahan karet yang tipis dan halus tapi ini tuh di track dengan rapih banget dan ya soal bulat quality-nya sih, ini udah standar udah oke untuk webcam dengan harganya 300 ribuan nah kalau soal speknya, sebenarnya sih ini standar aja ya tapi gue memuji bagaimana Rexus mengambil tindakan soal Alpha 2 karena mereka tidak memaksakan yang namanya resolusi 2K jadi hanya resolusi Full HD aja, 1080p dan di resolusinya tersebut, udah dapet 30fps sensor yang digunakan adalah CMOS seri 200W yang diklaim ini akan menyesuaikan pencahayaan pada sebuah objek bahkan di kondisi yang minim cahaya dan untuk fokusnya ini hanya tersedia auto dan field of view-nya 90 derajat sayangnya, Alpha 2 ini belum bisa diputar 360 derajat, cuma di tilt aja tapi ya, karena ini udah disediakan mount tripod di bagian dasarnya jadi kalau misalnya mengambil sudut yang berbeda, bisa memanfaatkan tripodnya ini bahkan sebenarnya tanpa tripod pun, ini masih bisa ya karena bentuk yang foldable begini, Rexus Alpha 2 bisa berdiri secara mandiri paling tinggal disesuaikan aja soal ketinggiannya dan mungkin langsung aja kita tes kuotas video dari Rexus Alpha 2 Alright, kita akan langsung mulai dari Google Meet dan hasilnya seperti ini untuk kondisi ruangannya, ini menggunakan lampu aja yang ada di ruangan di bagian tengah situ dan kelihatan banget ya, biasa cahayanya tuh muncul di bagian atas kepala dan paling pantulan dari sinar monitor kalian bisa lihat ya dan ya, seperti inilah hasilnya ini agak patah-patah sih tapi kayaknya, atau agak pixelate gitu tapi kayaknya sih, videonya belum di belum dimaksimumin dan wey, hei hei lumayan tajam menurut gue dari monitor yang gue lihat sih hasilnya tajam dan bagus dan iya, 30 fps yang didapat dan seperti inilah hasilnya di Google Meet dan sekarang kita lanjut ke Zoom Meeting let's go and now, ini ada di Zoom Meeting hasilnya sih luar biasa sih hasilnya mulus ya, kalau di Zoom Meeting dan kita langsung ke video setting aja kali disini udah HD dan ntar dipingkirin dulu dikit ditutup dulu nah, HD udah HD dan touch of evidence-nya juga udah aktif low light-nya juga ini kita coba matiin ya kayak ini di kondisi low light-nya mati ini cukup terang sih sebenarnya tapi ini lebih bagus lagi kalau pakai yang manual atau auto ini udah oke banget dan iya kayak gini aja sih hasilnya kita coba tutup aja dulu disini dan hasilnya kayak gini oh iya, kita coba virtual background ya untuk blur hasilnya mulus ya, walaupun balik lagi untuk yang green screen kayak gini sih tergantung software apa tergantung perangkat laptop atau PC kalian ya speknya kalau bagus ya pasti bagus hasilnya dan ya ini rapi minimal sih disini juga tetap bagus dan seperti itulah hasilnya di Zoom Meeting lumayan bagus dan mulus dan kita akan lanjut ke Discord nah sekarang kita ada di Discord nah untuk Discord ini emang selalu gelap hasilnya dan iya ini gak seburuk yang gue bayangin sih hasilnya lumayan lumayan oke tapi iya ini emang kurang terang kita coba aktifin ininya ya level pencahayaannya ya gak ada perubahan ternyata hasilnya ya seperti ini aja dan menurut gue sih ini udah oke yang penting nanti kalau misalnya kalian pakai webcam ini dan di Discord pastiin aja untuk cahayanya bagus tapi yang untuk minim pun gak minim-minim amat seperti yang gue lakuin sekarang ini hasilnya udah cukup oke dan sekarang kita langsung tes di OBS hasilnya pun seperti ini kita akan langsung coba setting nah untuk settingannya ya sama seperti biasa ini 1080p 30fps 30fps food format any dan juga color space-nya 709 color range-nya pun full sama seperti biasa yang gue gunakan juga dan kita langsung ke configure video nah disini brightness-nya 0 kita bisa ningkatin sendiri tapi kayaknya mendingan 0 sih untuk di ruangan gue karena udah cukup ya gak keterangan dan gak terlalu gelap untuk kontras ini bisa lebih gelap atau bisa lebih faded ya agak film gitu tapi kayaknya sih 50 cukup atau 55 sih kalau mau agak tajam sedikit gitu atau ya kontras gitu dan untuk hue hue-nya lebih baik 0 ya atau 10 kalau mau lebih lembut dikit kulitnya untuk saturation juga sama kalau mau sedikit hitam putih berwarna ini hitam putih ya kalau 0 kalau mau uh terang banget apa merah banget atau cepek tapi 70 atau 75 kalau mau agak seger kelihatannya ya 75 untuk sharpness juga 80 paling ideal kalau kita ke 100-in itu ternyata kayak ini ya noise sharpness noise namanya apa gak tau sih tapi ya kayak gitu lah 80 itu udah paling ideal untuk gamma juga ini sebenarnya gak perlu diubah-ubah sih gamma nih 300 udah cukup aja dan untuk white balance ini bisa sih ini paling tengah-tengah itu di 4600-an ya iya kalau mau warm banget ya ke kananin kalau mau cold dingin ya go carry in kalau mau seimbang tinggal di tekan auto aja dan hasilnya kayak gini kita default aja sih oke untuk camera control disini zoom yang gak ada perubahan sih gue ngerasa gak ada perubahan ya dan untuk fokus sayangnya ini auto dan kalau kita coba fokusin ke tangan pun dia gak bakal langsung fokus sih dia cuma fokus kayaknya di 1 meteran ya jarak yang biasanya emang ditangkap oleh webcam dan ini ya bukan masalah besar sih untuk exposure ini auto ya tapi kalau kita matiin autonya ini akan gelap sekali bahkan dengan bantuan cahaya lampu ya gak terlalu ngebantu tapi ya mending auto aja nah untuk pen gak ada perubahan tilt gak ada perubahan juga untuk roll pastinya ini ini kayak mirror ini jadi flip sama ya sama tapi mirror gitu intinya sama sih cuman atas bawah flip horizontal dan vertikal ya kayak gitu untuk low light compensation sedikit gelap dan kalau pakai ini juga ya sedikit aja tapi hasilnya ya lumayan oke dan seperti itu untuk di OBS oke sebelum kita masuk ke tes pencahayaan gue menemukan sedikit problem ketika nyalain LED nya seperti ini ya nah ini LED nya udah nyala dan pasti kalian ngeliat ini tuh kayak patah-patah hasilnya dan iya ini pasti gak enak dilihat ya pas kita nyalain LED nya tapi kalau sudah dimatiin sih normal aja walaupun yang tadi itu akan dateng lagi walaupun beberapa saat doang kayak satu garis lewat gitu aja tapi tetap aja menurut gue itu adalah sebuah problem nah gue selalu berpikir kalau terjadi hal kayak gitu itu pasti aliran listriknya kurang bagus dan iya akhirnya gue coba ganti ke port lain terus gue juga coba pakai Type-C ya dan hasilnya tetap sama dan akhirnya gue coba untuk ganti kabelnya menggunakan kabel Type-C gue yang untuk ngecas HP dan hasilnya kayak gini kita coba nyalain LED light nya ya ini kalian bisa lihat di kacamata dan ya ini lebih terang kok kelihatan ya ini gelap kayaknya deh kelihatan lah ya dan gak ada gak muncul flicker gitu atau patah-patah dan ya solusinya mungkin kayak gini ya kalau kalian nanti nemuin webcam Reacus Alpha 2 ini ternyata tiba-tiba patah-patah atau kayak flicker gitu dan ya ini cuma perlu diganti kabelnya dan inilah yang gue suka kalau misalnya kabelnya itu terpisah jadi kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gitu tinggal cari alternatif lain salah satunya adalah ganti kabel dan ya ini catatan untuk Reacus ya mungkin kalian harus coba tes dulu tesnya pun mungkin dengan nyalain LED nya dan cukup lama sekitar sejam atau dua jam karena kan kalau misalnya untuk streaming rata-rata segitu jamnya dan ya kalau misalnya tidak ada masalah berarti ya bagus-bagus aja tapi kalau ternyata muncul masalah kayak gini dan orang itu tidak tahu cara mengatasinya ya mereka bisa bilang produknya jelek kayak gitu dan ya kita akan langsung lanjut aja ke tes pencahayaan dan sekarang kita langsung ke tes pencahayaan tadi kalian juga ada lihat sih ini hasil dari ring light nya ya udah nyala ini tuh di kacamata juga udah nyala ya ya tidak ada perubahan sih nah sedikit aja dan hasilnya sih menurut gue ya lumayan lembut sekarang kita coba dari light bar ini ya ada nanti membantu juga langsung aja kita pakai ring light lumayan soft ya lumayan bagus lembut tariannya agak ini sih soalnya menerangin ini doang tapi sejauh ini sih hasilnya mulus lembut dan kita coba matiin lampu dulu ya oke ini udah lampu ruangan mati terang banget ya jadi ring light nya ini emang terlalu terang tapi coba gue redupin dikit dan ini pantulan dari monitor nya jadi putih banget ya kita coba matiin ring light nya nah gelap dan ini dari light bar kita matiin dikit dan ini hasilnya hanya mengandalkan pantulan dari monitor dan juga ring light hasilnya bagus sih dan ya dengan sensor CMOS 200W ya ini sih di low light lumayan bagus sih terutama kalau misalnya cuma ngandelin dari monitor ya cahaya monitor nah hasilnya kayak gini dan kita coba tambahin lagi pakai ring light nya iya hasilnya sih cukup suka gue cukup bagus tapi mending untuk background apa sih wallpaper atau ya apa yang di monitor itu gak terlalu terang jadi hasilnya pun gak terlalu over ya nah kayak gini nih ini kan gue background nya sebenarnya wallpaper nya putih di bagian atasnya dan ya pencahayaannya kayak gini tapi kalau gue buka yang gelap-gelap seperti google chrome kan hitam hasilnya kayak gini ya ya lebih enak yang agak gelap dikit sih dan ya itulah dia untuk tes pencahayaan sejauh ini sih bagus low light nya juga oke ring light nya gak terlalu ngebantu tapi untuk melembutkan sih cukup bagus dan ya seperti itulah hasilnya dan seperti inilah untuk tes green screen nya hasilnya sih mulus bagus ya dan di bagian sini nih terlihat gak sih sorry nah di bagian sini sih rapi ya hampir gak ada warna hijau nya dan gue pun juga cuman mengandalkan ring light aja dan hasilnya ya cukup puas dan cukup bagus jadi cukup recommended kalau kalian mau streaming atau bikin walkthrough menggunakan Rexus Alpha 2 oke suara yang kalian ingat sekarang adalah suara yang dihasilkan oleh microphone dari Rexus Alpha 2 standar aja langsung gue bilang ya karena ya hasilnya cuman begitu-begitu aja dan ini di jeruk 1 meter dan pas gue tadi nyobain tune dan dengerin hasilnya ini agak bergemas sih tapi bisa jadi ini karena ruangan gue juga ya dan balik lagi untuk microphone dari webcam yang harganya segini ya pastinya standar aja dan biasa aja tapi kalau kedengaran pun ini masih bagus so ya seperti itulah dan mungkin segitu aja ya pembahasan mengenai Rexus SWRX 03 atau Rexus Alpha 2 dari gue sendiri ini worth it banget dengan harga 300 ribuan karena kualitas videonya lumayan mulus dan juga lumayan terang walaupun sebenarnya ring lightnya ini cuman ngebantu sedikit aja tapi ya menurut gue udah cukup sih kalau misalnya ruangan kalian udah terang tapi mau hasil wajah kalian lebih mulus ya pake ring light ini tapi ya kalau misalnya untuk menerangi ya di yang minim cahaya menurut gue sih masih kurang tapi ya udahlah minimal udah keliatan muka aja udah cukup dan ya paling masalah kabel aja itu harus diperhatikan sama Rexus dan selebihnya sih aman-aman aja tapi bagaimana menurut kalian apakah worth it dengan harga 300 ribuan bisa dapat webcam kayak gini dan coba yang udah pernah beli dan pake bagaimana pengalaman kalian menggunakan webcam dari Rexus ini apakah worth it juga untuk kalian rekomendasiin ke yang lain yang lagi juga nyari webcam gitu dan ya segitu aja sih untuk video kali ini ya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penampian gue yang kurang kalian bisa langsung koreksi aja di kolom komentar jangan lupa like share and subscribe jika kalian suka video ini dan ya kalian bisa lihat ya grafik yang disini tolong lah minimal 10% gitu sedih kayaknya ngeliatnya ya sekian dari gue Koki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax